Pihak kepolisian dari Polres ND kembali mengamankan empat orang tersangka karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar untuk dijual kepada pihak lain pada Sabtu 8 Oktober 2022. Keempat pelaku tersebut berinisial WDS yang berperan sebagai seorang supir, Aie sebagai Kernet, Al sebagai supir, dan juga OU sebagai mantan karyawan di agen penyaluran BBM yakni PT Nirmala Cahaya Agung. Selain mengamankan empat orang tersangka, pihak kepolisian juga telah mengamankan dua unit mobil tangki milik PT Nirmala Cahaya Agung dan 740 liter solar bersubsidi. Kapolres ND, AKBP Andre Librian mengatakan hal itu dalam konferensi pers yang dilaksanakan di Mapolres ND, Senin 10 Oktober 2022. Ia menjelaskan bahwa, kronologi kejadian penangkapan empat orang tersangka bermula ketika pada, Jumat 7 Oktober 2022, sekitar pukul 8 wita tersangka aliter berangkat ke depot Pertamina menggunakan mobil tangki berwarna putih biru untuk mengisi BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 10 ribu liter. Setelah mengisi BBM tersebut tersangka tidak langsung ke tempat tujuan penyaluran yakni pada KM Niki Sejahtera yang berlabuh di Dermaga Soekarno ND, namun tersangka terlebih dahulu menuju Gudang PT Nirmala Cahaya Agung di Jalan Kelimutu Kota ND. Jadi, baik untuk terkait dengan empat orang tersebut, kita kenakan dalam paragraf 5 pasal 40 ayat 9 pasal 55 undang-undang RI nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang mengubah pasal 55 undang-undang RI nomor 22 tahun 2021 tentang migas. Kemudian kita juntuhkan dengan pasal 55 ke UHP, ancaman hukumannya 6 tahun dan dendak paling tinggi 60 miliar rupiah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!